Hai teman-teman demami semuanya kembali lagi di channel Betty Lynn terima kasih buat teman-teman dan mamis semuanya yang sudah kembali lagi di channel Betty Lynn bagi yang baru mampir selamat datang jika suka dengan video aku jangan lupa support channel Betty Lynn dengan cara like video ini tinggalkan komennya dan subscribe ke channel ini jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku siapa ini kira-kira tim Garecep nonton begitu ada notif sorry ya teman-teman dan mamis semuanya kalau suara aku binden banget karena ini aku lagi flu berat di hidung aku mampet jadi agak susah untuk ngomong walaupun gitu aku tetap harus semangat goten buat teman-teman dan mamis semuanya semoga teman-teman dan mamis semuanya juga semangat mengatur keuangannya oke sekarang kita fokus ke video budgeting aku untuk minggu kedua belak otomat 2023 di minggu kedua ini aku anggarkan sebesar 600 ribu uangnya sudah ada di pouch ini mau aku susun di cash free baru aku ya mamis semoga semuanya tidak keberatan dengan suara aku ini ya tapi kalau keberatan ya wis apa boleh buat ya gimana nih kabar semuanya semoga semuanya selalu sehat dan makin semangat lagi mengatur keuangannya bagian sakit semoga lekas sembuh begitu juga dengan aku biar suara aku tuh gak bindeng lagi kayak gini jadi tidak buat lingga mami tuh sakit ya terus terang bernafas lewat mulut tuh gak enak banget ya tenggorokan aku jadi cepat kering belum lagi polusi udara yang langsung masuk ke paru-paru walaupun di rumah ada purifier tentu itu tidak bisa menjamin kalau udara itu benar-benar bersih oke sekarang aku ke anggaran mingguan kedua aku di minggu kedua ini aku tambah 160 ribu tapi sebelumnya aku mau keluarkan uang koinnya dulu ini uang koin dari minggu lalu ya jadi itu minggu pertama bulan Oktober oke uang koin dari minggu lalu ini hanya segini aja ya mam aku langsung masukkannya ke toples sekarang aku mau evaluasi sekaligus mau penambah anggaran ya oke kita mulai dari groceries di minggu lalu memang tidak aku anggarkan dan di minggu ini juga belum aku anggarkan karena aku masih belum butuh untuk belanja jadi aku lewati untuk baby air ini masih ada sisa dari minggu lalu mari kita cek masih ada sisa berapa ini masih ada sisa 5 ribu lagi mau aku keluarkan to saving challenge dan di minggu ini tidak aku anggarkan jadi aku lewati untuk eating out ini juga masih ada sisa mari kita hitung masih ada sisa berapa lumayan banyak ya oke kita hitung ada berapa 50, 70, 90, 92, 93 masih ada 93 ribu lagi 2 ribu dan 1 ribu ini mau aku keluarkan to saving challenge di minggu ini aku tambah 100 ribu jadi ada 100, 150, 70, 90 jadi sekarang ada 190 ribu uang ini biasanya aku menggunakan untuk beli makan di luar ataupun untuk beli jajan jadi sebenarnya sih kebanyakan uang jajan aku ya oke sekarang kita lanjut ke transport untuk transport ini masih ada sisa dari minggu lalu masih ada sisa 5 ribu ini aku keluarkan to saving challenge dan di minggu ini aku tambah 25 ribu 10, 15, 20, 25 ini untuk uang transport aku ketika aku naik kendaraan umum ya ataupun untuk uang parkir ataupun pokoknya semua yang berhubungan dengan transport kita lanjut ke household untuk household udah kosong dari minggu lalu di minggu itu tambah 35 ribu 10, 20, 30, 35 ribu ini untuk laundry untuk cuci pakaian kami bertiga itu biasanya aku kumpulin baju kotor itu sebanyak 1 minggu ya baru aku laundrykan aja oke mami bajet mingguan aku selesai sekarang kita ke saving yaitu yang biasanya kita sebut sebagai sinking fund aku akan mulai dari emergency emergency itu dana darurat ya jadi akan aku pakai di saat darurat oke emergency di minggu ini dapat 10 ribu udah kita hitung sudah ada berapa 100, 110, 120 sekarang sudah ada 120 ribu kita lanjut ke home di minggu ini dapat 25 ribu oke kita hitung sudah ada berapa 100, 120, 40, 45, 50 sekarang sudah ada 150 ribu ini untuk kebutuhan aku untuk membeli perintilan rumah jadi kalau untuk beli rumah itu masih jauh banget karena aku masih KPR rumah mama aku ya untuk dana pendidikan di minggu ini dapat 20 ribu mari kita hitung sudah ada berapa 50, 70, 90, 110, 130 ribu sekarang sudah ada 130 ribu ini aku mau aku kumpulin untuk bayar uang ADM sekolah anak aku dulu ya untuk medical di minggu ini dapat 10 ribu oke kita hitung 20, 40, 50, 60 sekarang sudah ada 60 ribu ini untuk beli obat batan ataupun vitamin lanjut ke bedai bedai di minggu ini dapat 20 ribu ini itu perayang untuk tahun 50, 70, 90, 110, 130 sekarang sudah ada 130 ribu ini untuk berayangkan ulat tahun biasanya kalau berayangkan ulat tahun itu kita hanya makan-makan atau aja anakku main-main aja kalau itu perayaan itu tidak ada ya untuk liburan di minggu ini dapat 20 ribu kita hitung 100, 200, 220, 240 sekarang sudah ada 240 ribu ini aku gunakan untuk healing karena kita sudah pendat banget dari kerjaan dan anakku juga sudah pendat banget dari sekolah jadi butuh liburan ya man untuk healing gitu ya oke kita lanjut ke Chinese New Year di perayaan Chinese New Year di minggu ini dapat 20 ribu kita hitung 100, 120, 140 ribu sudah ada 140 ribu lanjut ke event di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 ribu ini aku kumpulin untuk beli hadiah hari guru karena anakku udah sekolah tentu aja nanti hari guru aku mau belikan hadiah untuk gurunya sebagai ucap terima kasih karena sudah mengajar anakku ya sudah bersabar juga dengan anakku yang lumayan manja ataupun cahaya karena terus terang aku lihat guru paut itu aku salut banget karena mereka cukup sabar dengan anak balita ya mam oke kita lanjut ke youtube di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 ribu lanjut ke dobi di di vlog dog di minggu ini dapat 15 ribu 10 15 oke kita hitung sekarang sudah ada berapa 50 60 70 80 85 90 sekarang sudah ada 90 ribu aku nanti akan beli palette untuk dia karena palette dia itu udah habis ya personal care di minggu ini dapat 10 ribu sebenarnya aku ini agak sedih karena tempat biasanya aku dapatkan harga murah untuk beli skincare dan bm sekarang sudah resmi ditutup mudah-mudahan semuanya ada jalan keluarnya untuk setara ini aku harus raja-raja kecek lagi di toko sebelah biar dapat promo ya untuk setara ini aku kumpulkan dulu uangnya aku ini sambil berharap tokonya itu bakal buka lagi mungkin dengan jalan yang lebih baik biar tidak ada yang dirugikan ya bahwa sekarang kita hitung 120 130 140 sekarang sudah ada 140 jadi aku ini nabung aja dulu sebelum nanti bener-bener aku menemukan promo yang lebih baik lagi baru aku akan belanja oke kita ke pajak motor di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 ribu ini pajak motor untuk suami aku karena hanya dia aja yang pakai motor kalau aku itu gak pandai kita lanjut ke servis motor di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 ribu dan yang terakhir kita lanjut ke dada lain-lain di minggu ini dapat 10 ribu dan sekarang sudah ada 20 ribu oke sekiva selesai sekarang kita lanjut ke tantangan dapung aku aku akan mulai dari tetangga 10 juta di minggu ini aku mau tambah 240 ribu dan wardai angka 240 ribu 240 baser aku ya aku mau keluarkan trackernya dulu terus ini stabilo kuningnya juga mau keluarkan 100 200 220 240 jadi uangnya pas dan sekarang aku mau warnai angka 240 kita cari oke disini 240 oke sekarang terlihat banget tinggal beberapa lagi yang belum di warnanya dia menandakan bahwa tantangan ini akan segera selesai sekarang aku mau simpan uang dan trackernya di kotaknya ya dan juga stabil oke 10 juta selesai sekarang kita kerecehan ini aku ada 12 2 lembar 5 ribu aku tulis dulu ada 1 lembar 2 ribu dan 1 lembar 1 ribu jadi gak gitu banyak tapi it's okay daripada tidak ada sama sekali ya aku mau simpan aja di kotak sisa budget aku karena ini memang dari sisa budget ya maaf ini aku mau susun sesuai dengan kategori uangnya 5 ribu dengan 5 ribu 2 ribu dengan 2 ribu seribu dengan seribu karena aku itu gak tahan kalau lihat sesuatu yang gak rapi ya oke teman-teman nabami semuanya challenge aku selesai ini menandakan video budgeting belun oktober di minggu kedua ini sudah selesai semoga video aku ini bisa menambah semangat semuanya semuanya selalu sehat bagi yang sakit akan sembuh begitu juga dengar aku ya biar gak binduk lagi suaranya oke jika suka video aku jangan lupa klik tombol like komen share dan subscribe so see over next video bye